Oke guys sudah kita atepin coba kita oh my god Garuda Garudanya nyangkut guys Coba kita lihat guys dari depan lagi uh udah lumayan kelihatan kayak bangunan yang kokoh gitu loh Halo semuanya ketemu lagi sama gue James Ajay di Ark Survival Evolved Indonesia di Ragnarok semoga kamu menyenangkan hari kamu menyenangkan dan makasih banget buat support dari kalian guys dan dan hari ini guys kita bakal lanjutkan lagi petualangan batuti di Ragnarok map ini dan kayaknya udah lama banget sih video terakhir video terakhir itu kita berhasil ngetame deo di kurs ini dan gue mau ngucapin makasih banget yang dikasih nama jadi kita bakal kasih nama dulu oi guys ada yang ngasih nama dari Muhammad Zubair namanya itu Paijo kenapa dinamain Paijo aku juga nggak ngerti guys jadi kita bakal namain dia Paijo Paijo salah ketik Paijo oh my god jadi guys gue udah bilang makan kalau setelah kita berhasil ngetame ini kita bakal mempersiapkan rumah yang lebih keren lagi jadi hari ini gue pengen coba building rumah hari ini aku pengen coba buat rumah yang lebih bagus dari ini lagi dan lebih gede lagi guys karena ini kayak starter house doang juga sih jadi gimana ada satu ruangan dan lain-lain dan aku udah nyelesaikan udah menu-menu ini box-boxnya dengan penuh mood test ini juga pentet sini ada penuh dengan stone di sini penuh dengan flint dan di dinosaurusnya itu juga ada lagi guys di sini juga ada penuh di sini juga ada banyak kayu di sini juga ada banyak beri dan test dan lain-lain gitu jadi guys seperti yang bilang hari ini kita bakal bangun rumah yang lumayan yang gede yang lumayan bagus ya mungkin kita tetap pakai bahan eh batu dan kayu-kayu gini guys cuman nggak ada test lain mungkin karena aku pengen buat ala-ala kastil gitu ya nggak kastil-kastil gede-gede banget sih guys enggak kayak yang dulu di Indonesia yang pasti aku pengen buat rumah yang lebih bagus dan lebih gede dari yang sekarang kita punya guys jadi mungkin permasalahan sekarang tempatnya apakah kita buat di tempat yang sama jadi yang ini kita hancurin atau kita buat di tempat yang berbeda guys coba kita naik garuda dulu ya kita lihat-lihat dari atas gitu bagus up kita buatnya dimana gitu kita buatnya dimana guys di sini juga atau dibawah gitu atau di tempat lain gitu guys apa kita buatnya di sini guys eh di dekat kandang ini di dekat apa namanya eh kita bisa terbang ke atas what kita bisa terbang mundur ke atas gitu loh guys uh oh my god jadi kita buatnya di sini guys ini kan nggak center banget kan jadi kita buatnya di sini di sini di sini di sini percis biar ada center nih di sini nah nanti ini kita bakal tutupin dengan dengan apa behemoth dan gua baru tahu kalau ini bisa terbang ke atas mundur gini loh guys lol lol oh my god kita bisa terbang kayak gini ya abis itu tinggal turun ke bawah wuuu oh my god keren keren guys griffin ini keren banget ini salah satu burung dan bukan burung yang keren pokoknya ini salah satu dinosaurus yang kerennya walaupun bukan dinosaurus ini kayak mystical mystical creature gitu guys namanya griffin tuh sebenernya nggak ada sih di dunia oh oh my god oh iya 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 oke jadi seperti yang kita bilang mungkin kita bakal coba hancurin ini guys mungkin kita nggak hancurin kita bang ambil aja karena sekarang kita pakai yang namanya S plus jadi kita bisa ambil-ambilin guys jadi mungkin gua bakal coba crafting crafting dulu karena crafting di game ini cukup lama juga guys kecuali kita crafting di orang jadi kalau kalian crafting di orang kalian harus naikin crafting skillnya ini jadi itu lebih cepet dibanding crafting di meja-meja tempat crafting crafting table gitu loh guys dan ya gua bakal coba crafting crafting foundation kita bakal crafting crafting wall dan oh kenapa ini oh ini bukan S plus oke lah jadi kita bakal crafting crafting kita butuhin guys jadi guys gua bakal coba crafting crafting ini dulu crafting foundation wall window ceiling dan lain-lain yang kita butuhin buat buat bangun rumah kita jadi kita craftingnya itu setauku di yang namanya itu S plus crafting itu karena belum ada jadi kita langsung aja guys di badan kita jadi kita bakal buat S plus S gitu dan gua bakal pakai bahan-bahannya semua mungkin kita bakal pakai bahan-bahannya dinosaurus dulu jadi guys setelah gua selesai selesai crafting nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal bangun rumahnya kita guys oke oke guys gua tadi mikir ini kita mau buat berapa banyak gitu loh kita buat mungkin gua bakal coba buat ini guys kayak 100 foundation terus mungkin kita bakal buat beberapa wall beberapa ratus wall terus ratus ceiling juga terus yang atapnya gitu ada jadi aku nggak tahu kita bakal buat segede apa jadi kita bakal buat kayak berapa banyak foundation gitu-gitu loh guys jadi ini tinggal crafting ini kakak gua lagi-lagi buat foundationnya ini S plus foundation kayaknya yang gua buat tadi bukan oh my god yang gua buat bukan S plus oh no oke berarti ini kita drop aja lah ya mau gimana lagi ya oke oke jadi gua bakal buat beberapa ratus foundation wall dan lain-lain nanti kalau disini kita bakal balik lagi guys oke pagi guys jadi setelah satu malam satu pagi satu siang apa jadi setelah beberapa waktu aku crafting dan kalau kalian mau lihat semua batu yang video dikurusin udah habis terus bahkan batu yang ada di di boxin juga habis guys dan aku udah berhasil ngebuatin nih aku udah berhasil ngebuatin 100 foundation terus 400 wall 100 100 ini window dan dan tutupnya terus ini ada 100 rem terus ada railing juga railing dari kayu dan batu terus ada pilar pintu dan sama sailing jadi sekarang waktunya oke bentar gue mau taruh ini dulu guys testnya eh bukan testnya tadi aku ambil dari sini semua cuman belum habis testnya tuh banyak banget guys test-test bener-bener sampai tumpe tumpe sampai nggak habis gitu loh jadi kita bakal taruh lagi di sini oke jadi sekarang guys waktunya mungkin kita ambil foundation dulu jadi kita pakai foundation bisa aku bawa 100 nya ya oke kita bisa bawa 100 nya guys kayak kita bakal coba terbang dari saya tahu dimana yang pas buat foundation nya maksudnya aku pengen buat persegi panjang ya jadi persegi panjang cuman yang kanan kirinya itu agak lebih lebih maju dibandingnya pintu masuknya gimana ngomongnya ya ya nanti dan aku udah udah ada ide sih jadi bentar kita kurang tinggi nih kayak gini lebih enak nih ini kan enak kita bisa terbang ke atas kayak gini deh guys dari sini ke sini kali ya apa kayak gini oke guys jadi kita bakal buat di sini kita bakal taruh pondesi pertama pertama kita peletakan batu pertama oh my god kayaknya kita langsung pakai kamera model gini kok nggak bisa cannot place floor what why now kenapa nggak bisa dipasang guys cannot place floor katanya oh my god kalau gitu kita cari lokasi lain dah guys kita cari lokasi lain yang lebih bagus nggak tahu kenapa nggak bisa dipasang jadi gua bakal muter-muter apa di sini kali ya ini bagus kayak ya pasti kita buat aku pengen di deket-deket sini sih guys biar nggak terlalu jauh juga apa kita buat di sini guys di sini ada kayak itunya sih keren gini sih kalau ada hiasan gini coba kita cek dulu ya guys bisa kita pasang Oh kita bisa pasang di sini sih ini nggak bisa cannot place floor nih nggak bisa juga loh guys cannot place floor kenapa ya apa karena ada ini ya sen-sen gini oh my god kalau kalau misalnya kita nggak bisa bangun di tepi pantai kita bangun di atas gunung deh guys gimana kalau kita bangun di sini guys gua nggak tahu ini bisa apa nggak ya di sini lumayan juga jadi kita bisa kayak buat dua bangunan dan kita jadiin satu gitu loh guys ya gua nggak jadi buat ala-ala kastil sih yang pastinya lalu gua pengen buat kayak mansion gitu bisa nggak ya oke ini bisa guys ini bisa kita bisa buat ceiling kali ya kesana bisa nggak ya cuma permasalahan ya kalau kita buat di sini dimana nanti tempat ini ya dinosaurus kita guys nggak jangan di sini deh jangan di sini apa kita renovasi guys renovasi rumah rumah kita yang udah ada jadi ini rumah kalau misalnya kita lihat dari atas guys kita lihat dari atas sebenarnya cukup center sih kita bisa taruh kayak gitu kesana apa kita buatnya kayak gitu guys jadi kita tambah ke kiri sedikit ke kanan sedikit kayak bagus juga sih ya kalau di renovasi oke guys kayaknya kita bakal renovasi rumah aja ini eh turun eh oke kayak kita bakal renovasi rumah aja karena kita nggak bisa bangun di sebelah situ gua atau kenapa nggak bisa bangun di sebelah situ jadi kita renovasi rumah kita aja guys mudah-mudahan kita bisa bangun terus ya guys jadi gua bakal coba pasang itu bakal ambilin standing torch ini karena kita nggak pakai jadi kita bakal coba pasang-pasang foundation lagi mungkin 5 gitu 5 ke kanan cukup lah ya kayak cukup guys cukup 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 jadi kita pasang-pasangin dulu mudah-mudahan akan mudah-mudahan ini guys permasalahannya masalahnya nggak lurus guys tanahnya oke jadi yang sebelah kanan ini cuman kita bisa cuman bisa taruh tiga guys dan gua penasaran di sebelah kiri kita bisa taruh seberapa panjang ya jadi kita bakal lihat eh ya ini juga ya oke kita bakal lihat guys di sebelah sini kita bisa taruh berapa banyak kayaknya juga nggak banyak-banyak banget sih ya aduh posisinya kita nggak bagus banget guys kalau mau buat yang aku pengenin jujur aja guys ya kita bakal hilangin tetot oh oke oh my god oh my god adalah biarin dulu guys oke berarti kita cuman bisa taruh tiga ketambahin tiga ke kiri dan tiga ke kanan guys rumah kita sekarang dan kayaknya sih nggak cukup-cukup nggak cukup ini juga ya pasti enggak enggak terlalu sempit juga sih lumayan lebar juga sejadinya dah oke 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 enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa gue bakal pindahin ehoknya dulu guys biar nggak ngalangin kita bakal taruh di sini nah yang tadi aku bilang aku pengen taruh yang di kanan kirinya itu lebih-lebih kayak lebih besar gitu loh guys jadi kita bakal tambahin lagi kayak gininya mungkin bakal tambahin tiga lagi guys kesini nah kayak gini dan kita bakal taruh yang kirinya juga guys mudah-mudahan bisa ya guys aman damai dan tentram jadi ini kita bakal geser-geser dulu dinosaurusnya kita geser-geser dulu karena ya oh my god yang ini nggak bisa keberatan oke mudah-mudahan bisa ya guys satu yang ini kayak bisa ya aduh yang ini nggak bisa dong nggak tahu why you do this game apa yang terjadi kalau misalnya kita tambahin guys jadi kita kayak tambahin tingginya gitu loh jadi kayak rumah kita lebih tinggi coba ya eh oke gitu pasti bisa guys coba ya coba 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 guys kita coba gimana gimana rasanya guys ini kita bakal tambahin gini jadi kita bisa gini loh Oh jadi bisa oke oke gue mau coba lihat dulu kalau misalnya dia lebih tinggi gitu fondasinya harusnya lebih lebar ya kalau lebih tinggi oke oke gua bakal coba pasang-pasang dulu guys lebih tinggi kita bakal lebarin lagi seperti yang kita pengen buat lima jadi kita bakal tambah lagi eh ini masih empat lagi tambah satu kali lagi cuman nggak bisa dipasang guys oh my god nggak bisa dipasang 1 2 3 4 oke guys jadi aku udah berhasil eh salah jadi aku udah berhasil ngebuat foundationnya jadi foundationnya lagi lebih tinggi gini ya coba kita naikin ya naik si Garuda jadi aku udah pindahin dan sebenernya nggak terlihat nggak terlihat jelek juga sih jadi terlihat lebih kokoh gitu dan ya dia emang sengaja aku buat u gini guys walaupun nggak bisa panjang-panjang banget bisa nggak gitu buat panjang lagi kayak nggak perlu kita buat panjang-panjang lagi sih coba ya aku lihat ya perlu nggak buat panjang ya perlu sih perlu-perlu kayak kita bisa buat satu lagi sih satu lagi cukup kok satu lagi kedepan gini oke satu lagi dong ya agak susah ini pasang yang keduanya guys dia terkadang dapat snapnya terkadang nggak dapat gitu-gitu loh jadi aku harus agak sabar sih sebenarnya masanginnya oke gini nih kayak gini dia harus agak sabar oke nice dapat lagi tinggal yang satu ini mudah disini bisa ya guys ini bisa-bisa yang bawah ini nggak bisa nggak tahu kenapa Obstrak gara-gara ini kayaknya oke nice Oke kita pasang yang bawah dulu deh oke nice jadinya dia sudah ditambah dan bagaimana coba kita bisa naik Garuda biar bisa lihat dari atas kayaknya udah oke guys eh kalau kalian tanya kenapa kenapa uang tengahnya dikosongin gua nggak tahu kenapa sih gua cuma pengen buat kayak tengahnya itu sebagai pintu masuk sih guys itu doang cuman dia kenapa nggak auto-lending oke aku cuma pengen buat tengahnya ini sebagai pintu masuk terus yang kanan kiri itu kayak kayak pilar gitu sih kayak 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 depannya rumah cuma cuman kayak ruangan lain dulu jadi kanan tuh ruangan ini kiri tuh ruangan gitu doang guys dan sekarang mungkin kita bakal buat yang namanya railing guys jadi aku udah pindahin bahan-bahan barang-barang kita semua ke smithy aku udah buat 2 smithy lagi jadi sini ada baru kenapa gua buat smithy kan smithy bisa 300 slot gitu loh guys jadi 300 tuh banyak di sini tuh aku taruh barang-barangnya kita semua pindahin sekarang kita bakal ambil railing guys sekarang kita perlu railing oke kita bakal buat railing dan kita keberatan oh my god oh my god berat banget railing ya kita tuh ambil setengahnya guys nggak bisa oke jadi ini kita bakal taruh railing gini kebawah buat pintu masuknya nah kayak gini kayak gini kayak gini nggak bisa ini nggak tahu kenapa nggak bisa lagi oh my god please the game why you do this to me game oke guys akhirnya bisa tapi dengan diakalin gitu loh eh salah jadi aku harus buat foundation dulu coba foundationnya kita hancurin nih guys kita ambil tetep masih bisa nggak ya oke masih bisa guys ha bener-bener kalau untung gue penuh akal oh my god hi hi jadi ini kita bakal ubah semuanya jadi stairs karena gue lebih demen stairs gini loh guys apalagi kan dari batu masa batu tuh lurus gitu bahaya sih lebih enak stairs nah kayak gini tangga gini kan set oke keren guys kan jadi kayak berbau-bau kastil zaman dulu gitu oke mantep-mantep ini udah mulai-mantep nih dan sekarang kita bakal pasangin wall guys kita udah buat pintu masuknya ini sekarang kita bakal pasangin wall nya jadi ini kita bakal gue bakal masuk masukin semuanya dulu kali ya yang nggak kita butuhin oke sekarang waktunya kita pasang dinding guys it's time to dindingin gue nggak tahu kita mau buat seberapa tinggi guys yang pasti kita bakal lihat-lihat nanti kita pasang kita lihat pasang kita lihat kalau misalnya nanti masalahnya ini kan pondesinya lebih tinggi dari biasanya berarti kita harus buat lebih tinggi juga guys kayaknya dari biasanya guys cuma nggak apa-apa karena kalau emang kalau kastil-kastil jaman-jaman dulu tuh emang emang gitu dia kayak pondesinya emang lebih tinggi terus weh apa nih orang lagi kerja juga kalau kastil-kastil jaman dulu tuh emang pondesinya lebih tinggi dan wall-wall nya tinggi-tinggi gitu guys gue sengaja emang semuanya pakai tutup pakai wall dulu nanti kita bakal lihat mana nanti kita bakal lihat mana yang cocok kita kita tutupin pake ini guys pake pake apa namanya pake window jadi nanti kita bakal lihat guys window itu cocoknya kita letakin dimana oke ini udah jadi yang pertamanya coba kita lihat not bad not bad oke aku bakal pasang-pasang beberapa tinggi dulu coba kita lihat empat-empat gimana ya kalau empat ya kayaknya empat cocok sih guys oke guys gue udah selesai pasang empat wall jadi sekarang kita bakal lihat dulu gimana bentukannya ya jadi gue pengen lihat wuuu oh not bad guys not bad not bad ah coba kita lihat dari gini ya kurang tinggi gak ya enggak kayaknya enggak kurang tinggi kok guys udah pas ini sudah pas sekali oke sekarang waktunya kita sealing guys waktunya kita tutup atapnya ya gue belum buat pintunya karena gue masih masih rada mikir buat pintunya jadi kita tutup dulu aja atasnya biar tidak kena hujan guys ini pembangunan lagi hujan-hujan oh my god yeay baru mau dihutup biar gak kena hujan langsung oh kok oh iya ngefek guys wooo wooo udah gini aja ya rumah kita langsung gak hujan lah atapnya segini aja kali ya walaupun gak di atap hujan loh guys kita taruh atap dikit langsung gak hujan lol game ini walaupun udah berilis masih ada bugnya ya ya tapi lumayan guys daripada dulu dulu itu walaupun udah di atapin tetep tetep tembus guys kalau kalian ingat dulu itu ark walaupun kita udah punya atap rumahnya kalau pas hujan airnya tembus guys itu lebih lucu sih kalau sekarang ya wajar sih tapi harusnya dia bisa buat kayak ya susah sih emang codingnya dan dan lain-lain memang susah jadi kayak pas kita di atap kita tetep bisa lihat di luar itu hujan walaupun di dalam itu enggak gitu loh oke guys sudah kita atapin coba gitu oh my god Garuda Garudanya nyangkut guys kita lihat guys dari depan lagi uh udah lumayan kelihatan kayak bangunan yang kokoh gitu loh ya nanti kita bakal kasih artistik-artistik gitu kita kasih-kasih detail-detail biarnya terlihat ngotak yang pasti sekarang ini kita udah begini sekarang waktunya kita buat yang pintu masuknya jadi gua gua masih bingung buat pintu masuknya mau gimana hmm coba kita ambil wall dulu dikit ya kita ambil wall dulu kayaknya kita bakal buat ini deh guys oke kita bakal buat lagi ya guys gate S plus dan S plus oke mantep 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 jadi ini kita bakal taruh kayak gini guys nah terus yang ini kita bakal pasang guys kayak gini dan kayak gini nah tengah-tengahnya kita bisa buat pakai artistik sih cuman cuman coba kita lihat pakai Garuda ya kita lihat dari jauh gimana bentukannya oh lumayan guys not bad not bad gua 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 cukup seneng gua cukup seneng oke jadi hmm oh gua tahu guys tengah-tengahnya itu ini kan pintu kayak buat dinosaurus tengah-tengahnya kita buat pintu buat orang guys jadi kita pakai double door gitu oke jadi ini kita bakal ambil double door tadi gua juga udah buat 20 double door emang sengaja nggak banyak karena gua nggak nggak berniat punya banyak ruangan sih ini taruh double door cuma gua nggak tahu kenapa nggak bisa dipasang oh iya bener kan gara-gara railing kan sumpah guys sekarang harus kalau main arc itu harus harus punya banyak akal sih dan ini nggak bisa guys oke bisa sekarang nggak nggak jelas guys Nah kita naikin gamma-nya dulu gamma 3 biar kalian bisa lihat juga karena udah mulai malem guys Oh mulai sore ding cuman gelap gitu oke guys ini udah malem jadi kita mungkin naikin gamma-nya lagi nah gamma 5 gamma 5 kalian bisa lihat nggak atau gamma 4 aja deh nah ini kalian bisa lihat kan walaupun nggak secerah tadi jadi ini udah jadi kayaknya menurut kalian gimana guys ini udah bagus ini tinggal kita kasih detail-detail doang jadi kayak di atasnya nanti kita kasih ya kayak kastil-kastil gitu terus nanti oke ini tinggal detailing doang sih guys jadi kita kasih beberapa jendela-jendelaan dan lain-lain jadi guys gua bakal coba kasih detail dan nanti kalau misalnya rumah kita udah selesai ini kastilnya udah selesai sekalian nunggu sampai pagi kita bakal balik lagi dan gua bakal nunjukin detail gua itu bagaimana guys gue nggak pintar-pintar banget sih ngedetailin sesuatu di arc ini apalagi arkin ngeselin sih kalau bangun-bangun jadi nanti kalau udah selesai kita bakal balik lagi guys oke oke guys jadi gua udah selesai ngedetailin sebenernya ada beberapa detail yang nggak bisa aku buat dia jadi dulu arc itu kalian bisa taruh pilar di pinggir-pinggir gitu kan dan gua nggak tau kenapa nggak bisa kayaknya itu karena modnya aku belum setting-setting jadi aku kemarin tuh masukin modnya main asal masuk aja nggak ada aku setting-setting jadi kayaknya nanti di next episode mungkin gua bakal setting-setting dulu biar biar kita bisa ngelakuin apa yang pengen gua lakuin dan hari dan gua udah selesai guys tapi gua belum selesai buat interiornya jadi gua baru selesai buat eksteriornya mungkin interiornya kita bakal selesaiin di episode lainnya karena gua udah recording lumayan lama karena mulai dari craftingnya terus cari-cari tempat dan tadi error-error nggak tahu kenapa dan gua ngunjungin kalian tada sementara guys nih buat sementara jadi ini aku udah kasih kayak beberapa window tapi window-nya bukan gua kasih pakai window biasa guys gua pakai pintu jadi kalau kalian tahu itu sebenarnya pintu tapi aku jadiin window jadi kenapa ya karena dia kayak jendelanya itu lebih-lebih luas gitu loh guys dibanding dan dan biasa jadi ini aku musuh aja buat kayak gini biar dari luar itu kelihatan kayak naik karena ini kan dia sesekan lagi naikkan gitu kan jadi ini biar terlihat kayak naikkan juga gitu terus ini aku kasih railing dan di atas juga aku kasih railing nanti niatnya aku pengen kasih kasih apa namanya kasih tangga ke atas jadi kita bisa naik ke atas dan di atas aku kasih railing full gitu guys kalau kalian mau lihat disitu dengan kasih railing terus ini ada jalan ini buat jalan kita sedangkan yang ini buat kita sama dinosaurus kayak gitu niatnya dan disini ada banyak jendela jadi biar nggak terlalu nggak terlalu apa tuh nggak terlalu gelap gitu loh guys walaupun di dalam jadi kalau misalnya siang-siang bener-bener terang gitu dan nanti kita bakal kasih beberapa interior-interior yang pasti di sini ada beberapa ruang yang pasti ruangan kita terus ruangan dapur tempat kita mungkin masak-masak atau apapun gitulah dan ruangan storage room tempat kita taruh-taruh barang dan lain-lain jadi masih masih banyak banget yang bisa kita lakuin guys dalam rumah ini guys dan ya dan yang pasti nanti aku lihatnya pengen buat kayak gini yang yang aku bilang tadi yang nggak bisa guys jadi ini aku tadi lho buat pilar kan ngapilarnya ini aku pengen taruh di di kayak di sudut-sudut gini loh guys cuman gua nggak tahu kenapa nggak bisa jadi kalau dia di sudut gitu itu keren gitu loh bentukan jadi kayak ada keluarnya gitu jadi kalau kalian misalnya lihat dari luar nah dia kayak detail jadi kayak koko gitu loh guys jadi gue nggak bisa bilang pokoknya bagus dah kalau kalian yang tahu pokoknya itu bagus dan gua bakal coba cari buka-buka game user settingnya nanti jadi guys hari ini kita udah berhasil ngebuatin upgrade kita udah berhasil mengupgrade rumah kita merenovasi rumah kita yang dari cuman gubuk biasa doang dan kenapa lu masukku pengen naik atas padahal oke keluar juga jadi kita udah berhasil ngeupgrade rumah kita yang dari gubuk kecil jadi lebih bangunan yang lebih kokoh guys kalau kalian lihat deh dan di atasnya kita bisa buat pakir-pakiran burung-burung dinosaurus burung-burung gitu lumayan juga kita bisa buat ya kita kalian bisa kasih saran dan ini sih berhubung interiornya belum kita isi kalian bisa kasih saran apa aja yang harus kita taruh di dalam rumah kita ini guys jadi misalnya mau harus ada tempat tidur ya harus ada ruangan buat tidur harus ada dapur harus ada storage room harus ada ini itu kalian bisa taruh saran dan di atasnya kalian bisa kasih saran juga dan nanti di next di next episode mungkin kita bakal ngerjain interior guys mungkin kita masih bangun-bangun terus kita bakal buat pagar baru kita timing-taming lagi ya masih kalau misalnya kita perlu dinosaurus buat mendukung kita buat membangun kita bakal timing dulu guys gitu jadi gua mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah like comment dan share ke teman-teman kalian video kalian jadi guys sekian dulu buat video ini kali ini gua mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian dan kalau kalian gak suka silahkan dislike aja biar gua tau perbedaannya antara like dan dislike suka atau tidak suka dan ya sekian dulu buat episode kali ini goodbye dan sampai jumpa di next video bye bye guys sub indo by broth3rmax